Cinta dan Pertarungan Ketika Sofia berjuang melawan pria bertubuh kekar yang mencoba menghalanginya, suara keributan semakin keras. Ia merasa terjebak dalam sebuah mimpi buruk. Tetapi tekadnya untuk menemukan Alessandro semakin menguat. Aku harus menemukannya, teriak Sofia. Suaranya bergetar penuh emosi. Pria itu bernama Luka. Melihat keteguhan dalam tatapan Sofia, kau tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ini berbahaya, katanya. Tetapi Sofia tidak peduli. Dengan ketakutan yang luar biasa, ia mendorong tubuhnya dan berusaha menerobos. Tiba-tiba, dari dalam kerumunan suara Alessandro menggema. Sofia, jangan! Sofia berbalik, melihat Alessandro berjalan menuju dirinya. Wajahnya penuh kecemasan. Apa yang kau lakukan di sini? Ini bukan tempat untukmu. Saya hanya ingin memastikan kau aman, jawab Sofia. Merasa terharu melihat Alessandro dalam keadaan berjuang. Alessandro, meskipun marah, tidak bisa menahan rasa bangga dan kagumnya kepada keberanian Sofia. Kau tidak seharusnya datang ke sini. Ini terlalu berbahaya. Tapi aku tidak bisa tinggal diam sementara kau berjuang sendirian. Balas Sofia. Mantanya memancarkan tekat. Di saat itu, suara tembakan terdengar. Dan seluruh ruangan menjadi panik. Para pengikut Alessandro berlarian mencari perlindungan. Sementara Luka berusaha melindungi Sofia. Ayo, kita harus pergi dari sini. Seru Luka menarik Sofia menjauh. Namun Alessandro menahan langkah mereka. Tidak, aku tidak akan pergi sebelum aku memastikan semua orang aman. Dalam hati, Sofia merasa bangga. Melihat Alessandro yang berjuang untuk orang-orang di sekitarnya. Tetapi rasa takut membanjiri pikirannya. Alessandro, kita bisa mencari perlindungan di tempat lain. Kita tidak bisa bertahan di sini. Di luar gedung, suara sirine polisi mulai terdengar. Wajah Alessandro memucat. Menyadari bahwa situasi ini semakin memburuk. Kita harus segera pergi. Katanya dengan tegas. Dan ia meraih tangan Sofia. Mereka melangkah cepat ke arah pintu belakang. Mencoba menghindari keributan yang terjadi. Ketika mereka keluar, suasana malam yang tenang berseberangan dengan kekacauan yang baru saja mereka tinggalkan. Sofia berusaha tenang. Tetapi ketakutan akan masa depan mereka membayangi pikirannya. Kita aman sekarang kan? Tanyanya ragu. Alessandro mengangguk. Tetapi ia tahu bahwa masalah belum berakhir. Ini baru awalnya. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Mereka melanjutkan perjalanan ke sebuah tempat yang aman yang telah dipersiapkan Alessandro sebelumnya. Sebuah rumah kecil yang tersemunyi di dalam hutan. Saat mereka tiba, Alessandro memuci pintu di belakang mereka. Dan akhirnya mereka bisa bernafas dengan lega. Sofia menetap Alessandro. Melihat ketegangan di wajahnya. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Alessandro menghala nafas dalam-dalam. Berusaha meredakan kecemasan yang menggerogoti hatinya. Kita harus mencari cara untuk melindungi diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambilmu dariku. Sofia merasa haru mendengar komitmen dari Alessandro. Aku percaya padamu, tapi aku juga ingin kau tahu bahwa aku bisa membantumu. Aku tidak ingin menjadi beban. Ini bukan saatnya untuk berdebat, Sofia. Kita harus merencanakan langkah selanjutnya. Jawab Alessandro mencoba tetap fokus. Namun ia bisa melihat bahwa Sofia tetap tenang. Meskipun situasi mencekam yang mereka hadapi. Malam itu mereka duduk bersama, merencanakan strategi untuk menghadapi musuh-musuh Alessandro. Sofia menggunakan pengetahuannya tentang kebun bunga dan keindahan untuk merancang rencana yang lebih elegan. Kita bisa menggunakan kebun sebagai tempat persembunyian dan mencari cara untuk membuat mereka percaya bahwa kita telah pergi jauh usulnya. Alessandro tertegun. Ia tidak pernah mengira bahwa istri butanya akan memiliki ide yang begitu brilian. Kau sangat cerdas Sofia, kita bisa menggunakan itu untuk keuntungan kita. Sofia tersenyum, hatinya penuh harapan. Kita tidak boleh menyerahkan? Tidak. Aku berjanji akan melindungimu. Cinta kita akan menjadi kekuatan kita. Jawab Alessandro menatap mata Sofia yang penuh keyakinan. Malam itu, saat mereka berencana dan berkomitmen untuk berjuang bersama, Sofia merasakan cinta yang semakin mendalam untuk Alessandro. Ia tidak hanya mencintainya karena keberanian dan kekuatannya, tetapi juga karena ia melihat sisi lembut dari Alessandro yang selalu ia sembunyikan. Alessandro merasakan hal yang sama. Dalam kegelapan dan bahaya yang mengintai, ia menemukan kenyamanan dalam cinta Sofia. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka akan menghadapinya bersama.